Al-Fatihah Kita untuk menetralisir Energi negatif, aura negatif Ataupun gangguan-gangguan jin sihir Ataupun sejenis kekuatan-kekuatan sihir Yang ada di badan kita Di rumah tempat tinggal kita Atau yang punya usaha Tempat usaha seperti warung, toko, kedai Kantor dan sebagainya Maka disini kami akan Mempraktekan cara penggunaan Garam bidara Quranic terapi Satu hal yang perlu saya sampaikan Bahwa Garam bidara ini Adalah garam laut Yang sudah dicampurkan Dengan serbuk bidara Jadi daun bidarnya tidak kelihatan Karena sudah berbentuk serbuk Nah Mari sama-sama saudara sekalian Kita praktekkan Bagi saudara-saudariku sekalian Yang sudah sampai garam bidara Quranic terapi Mari sama-sama ikuti Tutorial ini Bagaimana cara kita menggunakan garam bidara Mari sama-sama kita Perhatikan Nanti Air Yang sudah diisi di dalam ember ini Kita bisa gunakan tiga fungsi Yang pertama kita gunakan untuk rendam kaki Yang kedua kita gunakan untuk Rukiah rumah Atau tempat usaha kita Yang punya usaha ya Seperti warung, toko, kedai Kantor, tempat bisnis lainnya Nah ada pun untuk kita pakai mandi Ya Boleh kita gunakan Wadah yang lebih besar Baskom Atau ember yang lebih besar Atau boleh kita gunakan Bak mandi kita Nah mari sama-sama Bagaimana cara penggunaannya Ya Saudara sekalian Ya saya praktekkan ya Ambil Garam bidara Quranic terapi ini Ya 5 sendok saja Cukup 5 sendok Oke Kelihatan ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita praktekkan ya Bersama-sama ya Nah saudaraku yang belum ada Garam bidara Ya Kalau sulit untuk mencari Daun bidara Atau yang sudah disampurkan garam Boleh Gunakan garam kami ini Nah yang pertama adalah 5 sendok ya Kelihatan ya Satu Dua Tiga Empat Lima Oke ya Nah kita praktekkan bersama-sama Saudara-saudara sekalian Mari kita ikuti saya ya Kita berdoa kepada Allah ya Oke Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ikuti saya ya Bismillahirrahmanirrahim Ash'hadu an la ilaha illa Allah Al-Qawiyu Ya Matin Ya Syafi Ya Ka'fi Ya Mu'afi Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali Wal Ikram Birahmatika Astagis Ya Allah Kami berwasilah Dengan ayat-ayatmu yang mahasempurna Kalimat-kalimatmu yang maha tinggi Sifat-sifatmu yang maha mulia Nama-namamu yang maha baik Angkat dan sembuhkanlah Semua penyakit-penyakit Yang ada di diri kami Semua energi-energi negatif Aura negatif Yang ada di sekeliling kami Di tempat tinggal kami Atau tempat usaha kami Ya Allah apabila Di badan kami Di rumah tempat tinggal kami Atau di sekeliling kami Ada aura negatif Energi negatif Ada jin-jin kiriman Ada buhul-buhul sihir Maka hamba mohon Dengan wasilah Air, garam, dan bawang bidara ini Kami mohon Ya Allah Cabutlah Hilangkan Dan kembalikan kasarnya Hancurkan ikatan-ikatannya Hancurkan Semua apapun Yang ada Di Sekitar rumah tempat tinggal kami Atau di badan kami Ya Allah bersihkan Diri kami Sembuhkan Penyakit-penyakit kami Hilangkan Seluruh Aura negatif Energi negatif Yang ada di tempat tinggal kami Atau di sekeliling kami La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Saudara-saudara kalian Ya Sebelum kita Melakukan Rukya Rumah Maka Saya sarankan Saudaraku diaduk-aduk terlebih dahulu ya Garam yang Sudah kita campurkan Kedalam ember tadi Ya Kita aduk-aduk ya Oke Kalau Garamnya ini Wadahnya lebih besar Maka kita tambahkan 10 sendok Tidak ada masalah ya Nah ini karena Endernya kecil ya Ini contoh saja Oke Nah kemudian Saudaraku Seselah diaduk-aduk Silakan Bacakan Surah al-fatihah 7 kali sampai 11 kali boleh 7 atau 11 kali boleh Anas 7 atau 11 kali Al-Falak 7 atau 11 kali Al-Ikhlas 7 atau 11 kali Al-Kafirun 7 atau 11 kali Ayat Kursi 7 atau 11 kali Ya Bisa dipahami ya Oke Setiap 1 kali bacaan surat Kedalam Air Kita tiupkan dengan ludah kecil Ya Meludah ya Tapi bukan ludah besar Cukup ludah kecil ya Cukup dengan ludah kecil Satu kali bacaan surat Tiupkan Satu kali bacaan surat Tiupkan Oke Kemudian saudara-saudara sekalian Mari kita rendang Ya Kedua kaki kita ya Pertama Ya Sambil saudaraku Membaca Setelah membaca surat-surat tadi Rendang kakinya ya Nah Kita rendang Lalu digosok-gosokkan Sekitar kaki dan betis ya Nah Saudaraku apabila ada Energi negatif Ataupun jinsir Itu akan muntah Reaksinya akan muntah ya Akan terasa mual Atau bahkan muntah Nah ini adalah efek Daripada garam Garam ya Dan memang secara alamnya Daun bidara dan garam itu Memang dipakai Dan digunakan oleh Para praktisi Atau para ulama Yang Biasa Melakukan rukyah ya Nah ini Nah kita rendang Selama 10 sampai 15 menit Selama saudara-saudaraku sekalian Merendang kaki Maka saudaraku bisa ulangi Membaca surat-surat tadi ya Sambil di 10 menit ya Bacakan surat-surat tadi Bacakan terus 7 kali Masing-masing 7 atau 11 kali Ya Selama 10 menit Terus Nah sesudah itu Sudah itu saudara-saudar sekalian Lakukan Teknik Memijat Kakinya ya Setiap ujung-ujung jari kita Dipijat ya Ujung jari dipijat Nah apabila ada reaksi Mau Muntah Maka saudaraku tarik Kakinya Ya Tarik dengan menggunakan tangan Naik ke atas Terus ke lutut Naik ke paha Naik ke dada Muntahkan Batukan Ya Yang kanan dan yang kiri ya Oke Bisa dipahami ya Nah ingat Sesudah kita baca Kita pijat Ujung-ujung jari kita Ya Jari-jari kaki kita Nah kalau ada reaksi Kalaupun tidak reaksi Ada masalah Kita tarik ya Dari atas Lutut Naik ke paha Muntahkan Batukan Oke Nah lakukan berkali-kali Insyaallah ya Semua Energi negatif Atau aura negatif ini Akan keluar Akan hilang Oke Nah ini Ini Jangan kita buang ya Sesudah kita gunakan Oke Jangan kita langsung buang airnya Ya Kita masih bisa gunakan Untuk rukyah Rumah kita Ya kalau Mau dipakai Mau dibuang Gak ada masalah Mau dipakai lagi Gak ada masalah ya Tapi kalau setelah Aku mungkin Ah ini kayaknya Perlu saya Ganti Nah Masukkan lagi ya Untuk rukyah rumah Tapi ya Gak ada masalah Setelah aku mau pakai lagi Ini boleh Untuk rukyah sekitar Rumahnya Tempat tinggalnya Atau yang punya usaha Warung toko kedainya Silahkan Pakai air ini Boleh ya Boleh digunakan lagi Oke Kemudian Sesudah itu Saudara sekalian Ya Sesudah kita sudah Dari reaksi Maka Ember Atau Yang sudah berisi Air dan garam Bidara ini Ya Kita gunakan tadi Oke Nah Saudara sekalian Mudah-mudahan Tutorial ini Bermanfaat Ya Bisa menjadi Wasilah bagi kita Untuk Mengatasi Segala Pengaruh-pengaruh Gangguan jin sihir Ya Oke Bisa dipahami ya Mudah-mudahan Bermanfaat ya Nah Saudara aku yang Sudah ada garam Sampai di rumahnya Garam bidara ini Garam bidara Kur'anik terapi ya Silahkan Gunakan Dan yang belum ada Silahkan pesan Garam bidara Kur'anik terapi Di nomor Whatsapp 08 212 888 6985 Sekali lagi Saya ulangi Silahkan pesan Di nomor Whatsapp 08 212 888 6985 Oke Jangan lupa Untuk selalu bahagia Jangan banyak mengeluh Perbanyaklah Rasa syukur Kepada Allah Jangan berpesan Kebaik kepada Allah Jangan pernah menyalahkan Ketentuan Allah Takdir Allah Menyalahkan Ya Apapun yang ada Di luar kita Tapi mari kita Introspeksi Memperbaiki diri kita Oke Tetap Station Ya Station Di Channel Kur'anik terapi Ikuti video-video kami Setiap hari Sisikan waktu satu hari Untuk melihat Atau menyaksikan Minimal 10 video-video kami Untuk Lebih Praktisnya Atau untuk Maksimalnya Hasil Proses pengobatan Dan penyembuhan Maka Sisikan waktu satu hari Untuk melihat Atau menyaksikan Minimal 10 video-video Dari channel Kur'anik terapi Oke Terima kasih Jazakumlah khairan khasirah Sekali lagi Sudah aku yang ingin pesan Garam bidara Rukiah Kur'anik terapi Hubungi di Nomor Whatsapp tadi Assalamualaikum Jazakallah khairan khasirah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati